Intro Pemirsa Pemerintah Provinsi Kepri menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kepri di Tanjung Pinang pada Jumat pagi. Dengan mengusung tema Ayo Bangkit Bersama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Gubernur Ansar menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini tidak hanya dimaknai sebagai acara seremonial, namun lebih memahami esensi sejarah Kebangkitan Nasional dan lahirnya Hari Kebangkitan Nasional. Ia menyatakan Provinsi Kepri akan mengakhiri perjuangan dari pandemi COVID-19. Dan menurutnya, saat ini Kepri akan bangkit dengan semangat Budi Utomo di masa lalu. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan menjadi momentum penyemangat memacu pertumbuhan ekonomi. Insya Allah akan mengakhiri perjuangan menghadapi pandemi COVID-19. Ini saatnya kita harus bangkit dengan semangat Budi Utomo di masa lalu. Maka segeri kebangkitan nasional yang kita peringati ini, kembali kita jadikan sebagai momentum semangat kita untuk memacu, menuju pertumbuhan dan recovery ekonomi. Di peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Kepri juga mengajak generasi muda untuk terus memacu potensi diri demi kemajuan daerah. Tim Liputan GoTV News melaporkan.